Menatap matahari saat gerhana, katanya bikin mata buta. Hmm, mau tau info lengkapnya seperti apa? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Yay, yay, yay! Kembali lagi dengan Kak Yay! Gerhana matahari melupakan fenomena alam yang sangat jarang terjadi. Sehingga banyak orang yang ingin menyaksikannya secara langsung. Sejak dahulu secara turun-temurun kita selalu diingatkan agar tidak menatap matahari yang sedang terjadi gerhana. Penting untuk diketahui bahwa retina merupakan tempat menerima cahaya yang masuk ke dalam mata, lalu diteruskan ke dalam pupil dan diterjemahkan ke otak sebagai gambar yang dapat dilihat. Pupil itu dapat melebar dan menyempit tergantung jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Jadi, apakah benar gerhana matahari dapat menyebabkan kebutaan? Jawabannya tergantung keparahannya. Jadi, pancaran sinar ultraviolet atau UV gerhana itu memberikan efek yang sangat berbahaya ke mata kita, geng. Kenapa bisa begitu? Saat masuk ke mata, sinar UV dari gerhana matahari tadi akan difokuskan oleh lensa diserap oleh retina yang berada di belakang mata. Nah, retina ini merupakan jaringan yang bertugas untuk mengubah cahaya menjadi sinyal syarap dan mengirimkan sinyal-sinyal tersebut ke otak. Setelah diserap oleh retina, sinar UV ini menghasilkan radikal bebas yang mulai mengoksidasi dan membanjiri jaringan sekitar mata. Hasilnya, sel batang dan sel kerucut pada retina akan rusak. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan retinopati surya. Perlu diketahui juga bahwa retina tidak mempunyai reseptor nyeri sehingga mata tidak akan otomatis menutup untuk melindungi dirinya. Saat seseorang mengalami retinopati surya akibat menatap gerhana matahari secara langsung, ada beberapa gejala yang mungkin dialami. Di antaranya sakit mata, kemudian matanya berair, sakit kepala, dan lain-lain. Biasanya akan membaik dengan sendirinya, tetapi bisa juga nih memakan waktu yang lama, bisa sebulan hingga setahun untuk sembuhnya lama gengs. Nah, kerusakan mata permanen juga bisa mungkin terjadi, terutama jika kerusakan retinanya tergolong parah. Selain retinopati surya, paparan radiasi sinal UV ini yang secara berlebihan dalam waktu yang singkat pada mata juga dapat menyebabkan fotokeratitis atau mata terbakar matahari. Dengan gejala berupa mata merah, sensasi adanya benda asing atau pasir gitu ya rasanya di mata, kemudian mata menjadi sensitif terhadap cahaya. Kerusakannya seling sekali tidak terasa sakit, sehingga orang nih tidak sadar kalau mengalami kerusakan pada penglihatannya sendiri. Terus cara menatap gerhana matahari yang aman bagaimana? Ya bisa menggunakan kacamata khusus anti-UV. Kacamata ini umumnya menggunakan filter khusus yang dapat meredam intensitas cahaya matahari, sehingga aman nih dipakai secara langsung untuk mengamati terjadinya gerhana. Atau juga gunakan pantulan air, nah misalkan air di baskom ya, ataupun air yang menggenang, yang dapat memantulkan terjadinya gerhana, yang bisa kita lihat langsung dan amati dengan aman dan tidak merusak mata kita. Nah sekian video dari saya, nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia! Terima kasih telah menonton!